selamat menikmati aku mau memulai kegiatan aku dengan mencuci piring ini piring-piring pas makan semalam jadi aku baru cuci pagi ini dan pagi ini cuacanya lumayan mendung jadi biasanya sih kalau mendung-mendung gini pasti mager ya buat ngapa-ngapain tapi aku gak mau mengikuti diri aku yang mager jadi aku harus tetap bergerak karena sebenarnya kerjaannya itu numpuk kalau misalnya di rumah itu kerjaannya sebenarnya makin banyak cuman terkadang orang mikirnya ah di rumah aja pasti gak ngapa-ngapain kan jadi ayo kita harus tetap produktif walaupun di rumah aja nah sebelum lanjut kegiatan aku yang lain biasanya aku menyempatkan diri untuk mengisi perut walaupun itu cuma minum atau ngemul biskuit itu perut aku harus terisi karena aku penyemah jadi kalau misalnya telat makan rasanya itu benar-benar udah gak enak banget nah pagi ini aku minum teh itu gak pake gula tehnya dan aku mau bikin cemilan dari keju sebenarnya aku dapet resep cemilan ini ini dari instagramnya inspirasi debm tapi aku buatnya gak seindah mereka buat sih cuman rasanya aku akuin enak bagi pencinta keju pasti kalian suka yang kayak gini biasanya aku nyemilin keju doang itu udah enak dan ini tuh rasanya jadi kayak kreps tapi berbahan basah bener-bener dari keju dan ini aku gak masak menggunakan minyak terus juga aku menggunakan api kecil seperti ini dan menggunakan telpon anti lengket kalau pake telpon yang biasa itu si kejunya ini gak tau kenapa dia mencair dan jadi berkerak gitu rasanya jadi kait kurang enak jadi usahain pake telpon anti lengket kayak gini terus kita gulung-gulung gulungnya juga gak sempurna gak seindah di video yang aku liat di instagramnya tapi ya sudah lah ya namanya juga mencoba toh nanti ujung-ujungnya dimakan dan dimakan sendiri juga kan ini keju yang tadi udah aku parut aku bikin semua disini pasti ada nih beberapa temen-temen yang malah paginya tuh gak bisa sarapan kalau aku justru harus sarapan tapi gak harus sarapan yang berat-berat ya kayak ngemiu-ngemiu aja itu udah cukup banyak nah sarapan dulu ya temen-temen kalian juga jangan lupa sarapan supaya bisa kuat menghadapi cobaan ini tuh rasanya keringis-keringis gitu dalamnya tetep lembut tapi luarnya garing pokoknya enak jadi ini aku sengaja gak bikin terlalu gosong ada juga yang doyan tapi kalau kemarin aku coba tuh rada-rada pahit gitu guys oke kemudian aku lanjut menyapu aku menyapu lantai itu dari ujung rumah aku kalau kalian tonton video yang sebelumnya tentang rutinitas pagi jadi ujung rumah aku itu tempat baju-baju tempat aku taruh baju seprep pokoknya bahan-bahan kayak gitu deh terus dilanjut ke ruang makan ini sebenarnya ini tadinya dapur tapi dapurnya pindah lagi ke depan karena ini tuh sebenarnya ruangan baru gitu sih guys tadinya rumah aku gak ada bagian belakangnya kayak gini nah sambilnya aku nyapu aku biasanya sambil beresin juga bagian-bagian atas meja aku taruh-taruhin api rumpirin yang selesai aku cuci dan udah kering dan itu sebenarnya mau jatuh deh aku lupa aku gak keliatan nah disamping dapur ini tuh langsung jemuran-jemuran aku tapi ini belum begitu kering jadi mungkin hari ini aku gak akan nyuci karena gak ada matahari juga aku mau biarin ini kering dulu nah dibalik jemuran ini ada kebun yang isinya ayam-ayam dan bebek aku waktu itu aku pernah tur itu tapi dari bagian depan ya nah kalau dari bagian sampingnya tuh kayak gini jadi ada pintu langsung jemuran dan dibawahnya itu kandang ayam tapi selalu dibersihin kok walaupun berantakan tapi selalu dibersihin karena diacak-acak lagi sama ayam dan bebeknya nah ini tempat makannya karena aku takut turun ke bawah jadi aku suka lemparin langsung makanan ke situ terus kebagian doang tamu aku mau rapihin masker-masker aku jadi yang tinggal kardusnya doang itu aku buang dan aku taruh maskernya di bawahnya seperti ini supaya stereo juga ya makan aja dulu terus aku juga mau bersihin ini tangkalan ojek eh tangkalan ojek pokoknya ini tuh ada becah ada motor yang terbuat dari besi ini koleksi dari mama jadi setiap aku pergi dan ngeliat barang-barang kayak gini tuh aku pasti beli ini nah ini foto jaman aku SMA dan ini saat aku kuliah nah ini perintilan-perintilan kecil kayak gini tuh debunya banyak guys kalau misalnya kita gak perhatikan terus turun ke bagian bawah ini ada speaker terus ada kucing boneka kucing kira-kira aku tuh ini debu ternyata emang warnanya tuh udah sedar banget tuh kelihatannya sih bersih-bersih aja tapi nyatanya debunya tebal nah di atas TV seperti ini juga banyak debunya guys terus lanjut ke bagian depan aku seperti biasa siram-siram tanaman yang ada di pagar aku tapi bener-bener yang ada di pagar aja untuk yang di depan gak aku siram karena kebetulan setiap hari itu hujan jadi mereka mungkin udah kembung kali ya kebanyakan air jadi kalau yang di bagian dalam ini kan gak kena air jadi mereka aja yang aku siram aku kasih air bukan maksud bikin mereka iri ya yang di luar sana karena mereka udah kebanyakan air setiap hari tuh hujan terus burung-burungnya juga kadang aku semprot-semprot lah sedikit tuh liat deh sampai layu kayak gitu nah ini bagian depan rumah aku ada kolam dan saung-saungan dan di atas sana itu ral kereta isinya kebun semua ya rumah aku tuh terus ini ikan ikan yang temen-temen suka tanya kok ikannya sedikit sebenernya banyak cuman selalu mati dan sisanya mereka-mereka itu kayak mereka tuh jagoan-jagoannya gitu ikan-ikan baru tuh pasti mati jadi isinya pasti lima doang nah ini tanaman hidup terus untuk bagian ngepel ada aku nih yang ngepel tumbin dia mau ngepel biasanya harus disuruh-suruh dulu jadi yaudah deh aku liatin aja dia ngepel kok iya ini adek aku tuh lulusan corona guys mau UN tiba-tiba suruh di rumah aja eh tau-tau lulus oke aku akan tutup kegiatan pagi aku dengan membuat agar ini cindilan untuk siang nanti nah ini aku pake agar selalu yang warnanya marah terus pake 2 saset gula daya lalu 900 ml air ini aku pake air matang ya biar aku terlalu didih juga jadi gak terlalu lama dimasaknya dan aku aduk-aduk seperti ini sampai tidak ada yang menggungkal kemudian setelah mendidih aku matikan apinya dan aku biarkan sebentar jangan pada salvok ya sama kuping tanci ini tinggal satu karena saat aku bikin nutrijel pas aku angkat kupingnya tuh pecah gitu copot dan rejalnya tumpah-tumpah ke dalam kompor dan yang mana aku taro kayaknya setiap aku bikin agar tuh ada aja masalahnya ini retak dong guys padahal ini tuh plastik kemarin pancinya copot sekarang wadahnya retak nah itu kita pindahin nah segitu aja deh teman-teman video aku kali ini semoga ada hal yang bisa kalian ambil semoga kalian jadi semangat buat beres-beres terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe terima kasih ya sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya bye assalamualaikum selamat menikmati